Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022, selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac, ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini kalau melihat dari chart, saya melihat pagi hari, pagi hari mungkin dari jam 5 gitu ya, tapi awal sekali, awal hari ini tuh, kita harus merencanakan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu yang sifatnya dalam banget gitu loh, penting banget gitu, penting banget jadi sampai harus harus, apa yang ngomongnya itu harus jelas gitu loh jelas, ini mau dibawa kemana mungkin kalau yang ada terkait hubungan, jadi kira-kira hubungan ini punya masalah gitu ya, atau ada issue, ada yang harus diperjelas gitu ya mungkin ada kaitannya dengan karena sebelumnya lewat Jupiter dan Neptunus maka kayaknya ada peran-peran sebagai otoritas laki-laki something like that yang yang wajib dipenuhi yang mau tidak mau harus menjadi pusat dari diskusi ini ya nah diskusi ini kan terjadinya sebenarnya dari bulan Pluto itu kan intensitasnya itu tadi yang sextile dengan Merkurius jadi akhirnya ya mau gak mau kan kita harus membuatnya menjadi real dan karena tempatnya di Pisces kayaknya sih kayaknya either mau selesai kalau gak itu jadi kayak kalau gak kalau gak bisa dipenuhi ya selesai kalau gak selesai ya gantung gitu aja kalau dari Rumi satu kartunya diacak terlebih dahulu ambil yang tengah merciful mother jamal jadi ini kan energi feminin dan kalau kita lihat disitu sebenarnya ada gambar ya seperti itu itu kan memang ini ada kaitannya dengan apa ya reproduksi anak seksualitas seksualitas perempuan jadi ini memang apa ya istilahnya memang ada situasi dimana femininitas itu merupakan fokus dari isu ini entah itu harus dikedepankan menjadi penting atau sebaliknya kalau itu tidak dikedepankan maka berantakan aja semuanya berantakan aja semua karena memang femininitas itu kan selalu ada kaitannya dengan maskulinitas dan kemudian reproduksi reproduksi artinya ada produknya produknya ini membutuhkan satu tempat makanya ada feminin ya ada tempat yang memiliki kejelasan karena dia perlu mendapatkan asupan makanan energi cinta apapun itu ini merciful mother jamal ini pasti mersinya itu ya jadi kayaknya sih kalau menurut saya ini adalah hubungan yang sangat passionate ya passionate dari situasi yang tadinya ditekan 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 jangan jangan gitu ya kemudian resurrection kan keluar lagi muncul lagi diperbolehkan dibisakan dimampukan karena ini memang pemberian oh blazing fire a jungle of thought today you arrive with laughter to break open the jail kalau baca kalau saya membaca salah satu surat terindah itu tapi bukan di surat Yusuf tapi kita tahu ceritanya Nabi Yusuf yang dia cinta benar sama Zulahka kalau di suratnya Yusuf sendiri kan itu gak ada akhirnya bagaimana tapi kalau kita cari saya lupa di ayat yang mana tapi sebenarnya disampaikan bahwa yang paling membuat Yusuf bahagia itu apa dan kemudian itu diberikan kepada Yusuf tapi itu udah di akhir banget somehow somehow dipertemukan sesuatu yang yang merupakan cintanya yang luar biasa dan itu yang membuat dia bahagia tapi karena dia mengikuti semua aturan dan tidak dimungkinkan but somehow kalau dimungkinkan ya dimungkinkan itu yang saya lihat ya dan kembali lagi ambil hanya jika resonate ambil hanya jika memang masuk akal kita ini tricky banget tunjuk sih terus gimana dong jadi kalau menurut saya memang sekarangnya jadi kita ambil kalau kita dapat situasi yang rumit ya termasuk gak cuman membaca ini kebetulan ini agak rumit ya kita ambil yang di tengah aja titik kita bisa tutup mata ke kiri dan kanan kita ambil yang di tengah mengatakan bahwa apapun yang jadi masalah itu selalu pada akhirnya akan keluar kelihatan entah kemudian yang tadinya rasanya kalau gak dapat kita mau mati gitu ya somehow pada saatnya ternyata aku gak mati gitu ternyata aku gak mati jadi yang tadinya wah kayaknya nangis aku lebih baik mati kalau dia pergi something like that itu hanya teriakan nangis ketika hati kita sedang terluka ketika kita sudah healing ya kita healed kita kembali mampu menapakkan kaki kita berdiri kuat menjadi jiwa yang memang seharusnya kita menjadi jiwa yang yang mandiri yang punya kemampuan yang punya tugas khusus diembankan kepada kita kita sampai ke situ dan itu kita ambil sebagai pelajaran untuk perjalanan berikutnya atau ya itu tadi kalau kalau tidak dimungkinkan ya akan terlihat anyway sebelah kiri gambar tikusnya itu artinya memang situasinya tidak memungkinkan kalau dipaksakan ya jadi tikus ini either way salah satu pihak pasti akan akan busuk tanda petik ya busuk itu artinya lama-lama ya gak maulah gila aja aku suruh minum susu basi gak mungkin gak bisa gak ada satu orang pun bisa begitu dipaksakan kayak apa juga gak bisa gak mungkin somehow apa yang tadinya jadi masalah yang tidak mungkin dipaksakan yang sebenarnya tidak mungkin tapi tetap dipaksakan itu somehow sekarang titik dimana kayaknya udah gak bisa deh atau kalau gak gini jadi ultimatum ultimatum yaudah bye-bye gitu kan sebelah kanan itu gambar ular dan apel ya semua ada konsekuensinya kamu bisa berada di dalam sini karena masih pengen di dalam sini ya gak apa-apa gitu dengan semua konsekuensinya konsekuensinya ya tadi tetap minum susu basi misalnya ya atau ya kita gak minum susu basi lagi tapi berarti kita perjuangan mulai dari awal lagi mulai dari rasa terluka karena kita melepaskan diri jadi kalau colokan itu ya colokan listrik itu kita sempat lepas dulu kan berarti kita kehilangan satu sumber tenaga tapi somehow nanti kita bisa mencari kekuatan dari sumber yang lain barangkali who knows tapi kalau kita punya keyakinan kita tidak pernah sendiri kita tidak pernah tidak disayang dan lain sebagainya yang sering yang diucapkan disini rasanya kita tidak akan menggantungkan diri kita pada yang bukan utamanya penolong kan logikanya seperti itu anyway itu yang saya baca merciful mother jamar look at her ini penggambarannya she so beautiful dan dia female female itu punya karakter sendiri yang tampaknya itu butuh sekali dukungan dari luar dimana ternyata dengan dengan dia lepas dari itu dia akan menjadi semakin kuat dan bukan berarti dukungannya hilang yang tadinya tidak bisa mendukung itu kan berarti kan ada pihak lain yang kemudian akan mendukung karena femininitas pasti kan ada ada setaranya maskulinitasnya akan datang berikutnya gitu kalau yang tadinya tidak mampu memberikan perannya ya dia akan digantikan dengan peran yang lain don't you think menurut saya ambil hanya jika resonate hanya kalau cocok kalau dari kartu ini saya mulai dari yang tiga three of summer itu kan ya anyway kadang-kadang three of summer sering diartikan memang ini hubungan tiga orang atau ya simply tidak ada komitmen atau ya ini adalah tempatnya happy-happy princess of autumn princess itu cheerful reliable intelligent mischievous jadi kita lihat ini she's so beautiful look at her gitu ya ini memang dari animal animal tarot tapi kalau lihat wajahnya she's adorable levelnya princess ya bukan queen cheerful bahagia reliable karena dia selalu menawarkan sesuatu yang baik gitu sesuatu yang indah tapi memang ada mischievous nya disini dia suka coba hal baru dan oleh sebab itu kadang-kadang karena dia masih princess juga suka terjerumus ke satu hal yang harusnya dia udah narik garis no 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 itu udah pelihro itu udah udah gawat itu udah berat gitu bahaya jangan nah kemudian disini the emperor ini lucu sekali decknya emperor digambarkan bukan sesuatu yang besar tapi justru kecil gitu ya titus dirma structure and organization iya karena the emperor atau ini kan sebenarnya penggambaran dari capricorn dalam bentuk beda dan aries juga structure and organization are important right now karena banyak sekali yang diurus kenapa dia bentuknya kecil gini tapi dia tuh ngurus macam-macam ada yang dari biji-bijian dari buah-buahan ini apalagi perduitan di sebelah kiri ada pula gambar butterfly apa kupu-kupu gambar bunga banyak sekali yang yang dia harus urus gitu loh jadi kalau menurut saya penggambarannya adalah ini kan tadinya emang dari awal tujuannya seneng-seneng dan emang seneng ya kadang-kadang kita suka overboard aja kembalikan lagi kembalikan ke diri kita yang cheerful reliable intelligent jangan terjurumus ke tempat yang yang menjadikan kita sedih no 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 jadi biar kita tetap happy maka kita perlu untuk selalu mengelola mengelola structure organization mengelola emosi kita mengelola jadwal kita untuk semua yang bermanfaat dan tidak mendahulukan hal yang membuat kita tidak itu untuk apa gitu loh untuk apa karena disini kan kita lihat prinses autumn ini sibuknya sama buku see kenapa karena dia intelligent karena dia mendingan sibuk untuk jadi tambah pintar aja dan mischievousnya oke memang nyoba ini itu ada bahayanya mundur mundur kembali ke fokus utama belajar belajar jadi jadi pihak yang sangat menawan hati karena disini prinses dan mother jamal itu adalah energi feminin energi femininnya kental sekali hari ini oke ini keluar lagi serio tadi tiga burungnya ini adalah tiga cup ini di advice advice friendship celebration fun fun ritual freeing yourself finding a solution reclaiming personal power jangan sampai kita tergantung pada pihak yang membuat kita kalang kabut situasinya objective logical intelligent fair authoritative nah disini memang ada pihak yang maksa kayaknya yang yang gak bisa kalau gini enggak yang enggak titik dan ini king of sword jadi kalau saya melihat karena energi feminin kental ini adalah energi yang satunya yang enggak pakai perasaan sih hello enggak pakai perasaan lihat mukanya dia yakin banget yang enggak bisa enggak bisa bisa semua diapain ini challenge udah enggak bisa memang enggak ada kompromi enggak ada menciptakan hal baru enggak ada mengkombinasikan so yaudah kita kita enggak bikin itu menjadi terlalu dalam dan free yourself udah lepaskan diri lepaskan diri trust me trust me kalau kita dapat hadiah yang kita pikir hadiah itu udah rumit setengah mati berat ya kayak kita misalnya kita hidup untuk bayar sewa sewa apa rumah aja udah setengah mati gitu ya kita dapat hadiah mobil mewah gitu entah kita beli sesuatu kemudian dapat hadiah undian gitu terus dapat mobil mewah yang kita juga cuman tetap harus bayar 10% terus kalaupun kita mau pakai itu beli bensinnya yang biasanya aja kita ngapain gitu kan nambah kerjaan banget tapi kan memang namanya juga hadiah kan pengen iya tapi abis itu berat dan sejuta kerumitan itu hadiah bersama attachmentnya itu adalah sejuta kerumitan jadi take it easy udahlah kalau emang enggak enggak gitu loh jangan bikin susah diri sendiri aku gak tahu kenapa aku harus bilang begitu kayaknya situasinya begitu mungkin ini termasuk salah satu yang perlu dipertimbangkan saja abaikan kalau tidak ada kaitannya sama sekali every cell in your body has its own innate intelligence tapi intelligence nya dari tadi berulang-ulang keluar ini intelligence itu kan ada kaitannya sama merkurius anyway nanti kita lihat lagi intelligence and wisdom if you stay out of the way your body will always return to its natural state of perfect balance and harmony and health iya kembali lagi come on pikirin lagi kamu dapat hadiah hadiahnya tanda petik tadi kan saya contohnya mobil ya atau dapat seseorang yang luar biasa ganteng tapi high maintenance banget gitu kan come on pikirin lo punya duit enggak lo mampu enggak mampunya enggak cuma duit kali waktu sama dramanya hatinya sampai enggak gitu ya punya enggak ruang sebanyak itu untuk ngikutin semua drama itu oh my god kalau enggak yaudah enggak oke dan tubuh kita kalau kita emang gak mampu walaupun kita berat ngelepasin nanti kalaupun kita paksakan kita terima nanti sel tubuh kita itu yang pintar-pintar tadi di dalam tubuh kita setiap sel dalam darah kita bilang ngapain sih bikin stress aja lepasin 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 terus nanti muncul dalam apa reaksi dari stress itu entah kita sakit lambungnya sakit kepala atau tiba-tiba gatelan sana-sini gitu ya kulitnya whatever itu nanti dia akan cerita ke kita mendingan lepasin aja deh itu mobilnya bikin kamu sakit kepala udahlah lepasin aja dia high maintenance kayak kamu dapet sesuatu dari dia cuman kamu pandangin mukanya aja yang keren banget tapi itu juga mukanya yang keren itu ngamuk terus ngomongnya jelek terus ngapain kan gitu kayaknya sih seperti itu oke ambil hanya jika resonate sorry kalau menyinggung oke wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menyinggung selamat menyinggung selamat menyinggung